Halo rekan-rekan traders kita jumpa lagi ya kali ini pembahasannya tentang emiten-emiten yang berada dalam kondisi weekly chart-nya sedang uptrend ya Oke sebelum saya mulai seperti biasa selalu disclaimer ya jadi ini semua adalah disclaimer saya tidak ada urusan dengan hasil trading Anda Baiklah kita langsung mulai saja dengan emiten yang pertama yaitu agi agi serba catnya menjadi weekly dan Anda bisa lihat di sini agi saat ini saat ini kondisi secara weekly nya sangat-sangat strong uptrend ya ini resisten terdahulu berubah menjadi support ya seperti itu betul nah apakah all-time high nya bisa dilalui saya optimis harusnya bisa optimis harusnya bisa secara pergerakan di daily pun strong banget cuma saya lebih prefer kalau ini kan udah terjadi kenaikan yang cukup lumayan dari kisaran 1000 naik sampai 1500 alangkah baiknya terjadi konsolidasi dululah ya itu jauh lebih menghasilkan pergerakan up yang lebih sustain daripada langsung ngejar seperti ini ya bong 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 tapi setelah itu lemes lemesnya lama ya jadi alangkah baiknya sih seperti itu ya jadi konsol naik konsol naik konsol itu jauh lebih bagus seperti itu kemudian saham yang kedua BABP dah kenapa BABP justru BABP yang saya bahas disini karena eh saya akan masukkan volume ya saya lupa masukkan volume disini sebentar oke disini saya akan masukkan volume nah BABP secara weekly trendnya masih up ini resisten terakhir ada di kisaran harga 150 ya kisaran harga 150 dan anda bisa lihat pada saat harganya naik beberapa minggu yang lalu itu volumenya besar sekali sedangkan dalam tiga minggu terakhir ini volumenya hanya separohnya lah bahkan kurang dari separohnya kenaikan separohnya volume pada saat dia naik jadi ini kondisi yang cukup sehat yaitu pullback ya kita tinggal cari level-level entry yang sesuai dengan kenyamanan anda masing-masing dan sistem trading anda yang jelas secara weekly trendnya masih strong ya masih strong uptrend jadi ini wajar pergerakannya turun atau pullback minor karena telah terjadi kenaikan yang sangat signifikan sebelumnya oke BABP kemudian berikutnya BEHIT ya BABP BEHIT jadi ini masih satu satu grup lah ya kita bisa lihat disini nah kisaran harga 80-85 lah ya ini merupakan kisaran harga resisten sebelumnya ya kisaran harga resisten sebelumnya pada saat harga naik itu volumenya sangat besar sedangkan pada saat harganya pullback ini turun tiga minggu anda bisa lihat volumenya kecil dan saat ini sudah memasuki area yang tadinya resisten nah biasanya disini akan muncul muncul perlawanan tapi kita tinggal lihat nih bakal ada muncul perlawanan atau tidak atau mungkin bablas kembali ke gocap saya tidak tahu yang jelas saat ini posisi harga berada di bekas area resisten dan ini cukup perlu dipantau nih ya perlu dipantau apakah membentuk candle-candle yang atau pergerakan-pergerakan yang bisa memberikan kita nah kalau kita lihat daily ya pergerakannya candle makin kecil ya makin kecil juga penurunannya juga mulai seperti terlihat terbatas ya jadi ini adalah bergerakan-pergerakan yang kita perlukan pada saat harga itu pullback ke bekas area support nah kapan masuknya kapan entrynya ya sesuaikan dengan sistem trading anda sesuaikan dengan style trading anda seperti itu ya oke lanjut setelah behit ada MTK langmakota nah jadi ini kondisi harga saat ini sedang berada atau testing all time high ya sedang testing all time high all time high nya ada di harga 2680 ya minggu lalu harga naik disertai dengan volume yang cukup besar secara weekly dan kita bisa lihat ini volume sebesar itu jarang sekali terjadi ya volume sebesar ini volume sebesar minggu kemarin itu jarang sekali terjadi jadi ini bisa kita bilang kansnya cukup besar untuk harga bisa terus melaju ke utara nah cukup besar kansnya tinggal supirnya aja waras atau nggak gitu dan saham berikutnya adalah energi mega persada nah dua minggu belakangan ini terjadi pergerakan yang positif ya pergerakannya cukup positif dimana kalau secara weekly ya kita bisa lihat nih tadinya di harga kisaran 100 ini dulu pernah jadi support kemudian di breakdown berubah menjadi resistant ya tata 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 lalu pada akhir tahun kemarin resistant tersebut di breakout terjadi pullback pullback stop di area bekas resistant oke menandakan area resistant sudah berubah jadi support dan sepanjang tahun ini kita bisa lihat pergerakannya itu bermain-main di dekat area tersebut di dekat angka 100 jadi bisa kita bilang 100 ini dan kebetulan ini adalah round number bisa dibilang support yang cukup solid ya seperti itu dan melihat volume yang terjadi dalam dua minggu terakhir optimis saya bahwa harga bisa diatas 170 atau minimal sentuh 170 dalam 2-3 minggu ke depan mungkin ya sangat mungkin sekali seperti itu sangat memungkinkan sekali saham berikutnya adalah ISSP ya mengapa saya bahas ISSP karena ISSP ini sebenarnya kondisinya itu sangat cukup dekat dengan all time high nya ya cukup dekat dengan all time high nya kemudian harga harga belakangan pullback pullback nya ini kemana kita bisa lihat ini pullback ke area bekas resistant sebelumnya ya kita bisa lihat ini area 240-an ini merupakan area resistant terdahulu di tahun kemarin ya tahun 2019 sorry 2019 2021 awal sempat coba di breakout namun gagal anda bisa lihat ini candle shooting candle shooting star yang besar sekali ya seperti itu dan berhasil di breakout baru berhasil itu di pertengahan tahun ini nah sekarang kondisinya sedang tes area tersebut kembali ya jadi dia pullback area tersebut anda bisa lihat pullback nya disertai dengan volume yang kecil nah ini sehat ya kita mau lihat harga itu pullback tapi tidak disertai dengan volume yang besar ya kita mau dia volume nya kecil jadi itu menandakan bahwa sebenarnya harga turun tidak disertai dengan minat jual yang tinggi ya seperti itu harga hanya konsolidasi ini namun tidak disertai dengan minat jual yang begitu besar untuk mengetekan harga kebawah nah itu yang kita mau lihat harga pullback volume kecil seperti itu ya ISSP kemudian yang berikutnya luar biasa nih mesin ya MSIN all time high ya breakout all time high ini kalau dilihat dengan volume yang cukup besar jadi mesin akan saya pikir akan rame ya minggu depan mungkin loh ya rame ya dan harap hati-hati trading di mesin karena kalau harganya lagi turun itu volume di bid itu bisa mendadak tipis ya jadi saya pernah coba ya coba-copet aja pada saat harganya turun all meleng sedikit itu saya kesulitan jual ya entah karena lot saya terlalu besar atau lotnya mesin di posisi harga bid yang terlalu tipis pada saat ya harganya turun seperti itu yang jelas waspada saja tapi pergerakan cukup positif ya lalu scma ya terakhir scma scma kalau kita lihat belakangan ini cukup menjanjikan ya jadi setelah pullback yang berterjadi berminggu-minggu ini bahkan bisa dibilang sepanjang tahun 2021 ini harga turun gitu ya menciptakan short term downtrend dua minggu terakhir harga balik naik ke atas dan untuk scma tadinya pernah long term uptrendnya panjang nih ya panjang banget uptrendnya panjang nah lalu setelah uptrend yang panjang itu dibalas dengan pergerakan yang lumayan lama downtrend yang bisa lihat seperti ini lumayan lama nah apakah kali ini setelah sekian lama downtrend jadi mulai dari tahun 2014 akhir sampai dengan tahun 2020 apakah kali ini di tahun ini menjadi tahun dimana downtrend tersebut selesai dan berubah menjadi di jalur uptrend kembali ya kita sama-sama lihat saja yang jelas semua ciri-cirinya positif untuk si scma demikianlah beberapa emiten yang saya sempat lihat yang bisa saya share ke anda secara weekly di dalam kondisi cukup positif uptrend dan menurut anda menurut kalian manakah yang dari emiten emiten yang kita bahas ini yang minggu depan akan bergerak langsung bergerak positif coba menurut anda yang mana share ke di kolom komen seperti itu jadi kita tebak-tebakan yang mana nih kira-kira ada jagoan anda yang menurut anda minggu depan bisa bergerak langsung positif boom seperti itu oke see you next time kita cik beri hai 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 Terima kasih.